Hai semuanya, jadi di video kali ini aku mau sharing ke kalian barang apa aja yang aku bawa kalau aku pergi ke mall dengan 2 anak aku Jadi aku tuh punya 2 anak, yang pertama namanya Rebecca itu umur 2 tahun dan yang satu lagi Beverly masih umur 8 bulan Nah kalau aku ke mall itu aku bawa barangnya apa aja sih, jadi keep on watching Kebanyakan ibu-ibu di luar sana kalau pergi sama babynya pasti membawa diaper bag khusus untuk baby Sedangkan aku enggak, aku selalu pakai tas aku sendiri, enggak selalu sih, kayak beberapa kali aku pakai diaper bag untuk baby Tapi lebih seringnya aku pakai tas aku sendiri Di sini aku pakai tas ini, tas rajut ini, ini tuh untuk dibilang gede enggak, kecil juga enggak Ini dari H&M Setelah itu untuk apa aja isi dalam tasnya, yang pertama adalah, yang pasti aku bawa adalah pouch ini Ini aku bawa pouch ini, ini isinya adalah pampers Jadi aku bawa 4 pampers, jadi per anak itu bawa 2 pampers, masing-masing 2 pampers Dan di sini aku juga bawa 3 jenis tisu basah Yang pertama, of course, untuk ganti pop-up Di sini, stiker tempelan depannya udah lepas, udah mau habis juga, menergi, kering kayaknya Jadi terus cepet-cepet dihabisin Terus, karena anak kedua aku yang baby itu kulitnya sensitif banget dan dia selalu alergi Jadi aku pakai Custin's Baby Sensitive Whites Ini tuh enggak ada aromanya, sama sekali Dan yang terakhir aku pakai dari Sweet Tea Ini untuk, ya untuk bersih-bersih tangan anak aku atau apapun lah Itu kenapa aku pilih merek Sweet Tea, aku ganti-ganti sih Cuman aku lebih suka Sweet Tea, karena ada buka tutupnya gitu Gitu gitu, dalamnya ada stikernya lagi, jadi enggak cepet kering kayak si Mito tadi Dan kemudian aku juga bawa, sekarang aku enggak ada di sini, itu plastik Jadi plastik untuk pampers bekas anak aku ganti Kalau di ruang bayi, jadi aku buangnya ke dalam plastik itu Kemudian, aku juga bawa alas di sini Untuk alasnya aku punya beberapa size Biasanya aku bawa yang ini atau yang lebih kecil lagi Jadi itu untuk ditaruh di kasur, di ruangan baby-nya gitu kan Jadi supaya enggak sentuhan langsung sama kulit anak kita kan Kemudian, aku bawa botol minum untuk anak aku yang Rebecca Untuk bawa ini, yang ada sedotannya Ataupun aku bawa yang dari Dr. Brown Cuman itu masih dicuci, jadi aku kasih contoh yang masih baru Ini buat adinya nanti Sama semuanya sama, cuma beda warna aja Punya kakaknya warna ungu Dan untuk anak aku yang baby, kebetulannya masih asih Jadi aku enggak perlu repot-repot bawa botol ataupun termos Begitu Dan kemudian untuk akunya sendiri, aku cuma satu paucini Ini juga dari H&M Isinya adalah kebanyakan struk-struk bekas Yang belum aku keluarin Di sini aku juga bawa Minyak tulon baby yang travel size Kemudian bawa Uang cash beberapa, karena kebetulan aku dan suami itu cashless banget Dan bawa Ini, card holder Di situ ada ATM Ada KTP Juga ada card to kit city Buat anak aku kalau main Tapi dia mainnya pindah-pindah sih, kadang ke time zone gitu-gitu Dan untuk lainnya tuh aku bawa charger Dan tisu kering Tapi lagi enggak ada di sini ya Ini bikin videonya juga dadakan Kemudian aku ada bawa gendongan Gendongan untuk anak pertama aku, Rebecca itu Dia selalu duduk di stroller Sedangkan untuk anak aku yang baby itu aku gendong Kadang pake geos, gendongan kawes Atau keseringan pake ini Nanti aku kasih tutorial pakenya Yang di sini keliatannya ribet banget Tapi ternyata harus dipake tuh efisien banget Jadi baby nempel banget ke kita Dan tangan kita dua-duanya bebas bergerak Jadi kita bisa Bisa makan, ataupun bisa belanja Bisa juga ngurusin anak kita yang lebih besar Udah sih isi tas aku dengan bawa 2 baby segitu aja Karena kalau ke mall juga kita kayak nggak lebih dari 2 jam Mungkin ya paling lama 2 jam Tapi rata-rata sih kurang dari 2 jam Kecuali kalo anak aku memang mau main gitu kan Itu beda lagi barang bawaannya Ke tempat main, ke playground gitu Nah terus Apalagi ya? Untuk baju ganti Baju ganti aku biasanya sih nggak bawa Sekalipun ada kecelakaan-kecelakaan kecil kayak anak aku muntah Itu kalo muntah yang cuman dikit Disini keciplaton doang Aku cuma alatin pake tisu basah Cuman Kalo sampe banyak aku mau usahakan Untuk Memusahakan supaya anak aku tuh Nggak muntah Sekalipun muntah banyak Aku langsung Gesit gitu loh Sekalipun nanti Misalnya aku ke colongan Juga kayak waktu itu Aku ke Trans Studio Mart Trans Studio Mall Disitu aku baru nyampe security check Dan anak aku udah muntah banyak banget Sampai kursi mobil penak Itu suami aku memutusin buat beli baru di dalam Cuman sekali itu aja Nah jadi untuk bawa baju ganti sih Kadang ya Kadang bawa kadang nggak ya Tergantung mood aku aja gitu Udah itu aja kayaknya aku bawa dengan 2 anak Nanti aku juga bakal cantumin video tutorial Maka gendongan ini di akhir video Dan di video berikut aku bakal sharing-sharing pengalaman aku yang lain Oke terima kasih udah nonton Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax